Pertanyaannya kembali ke soal KS-Sang. Kalau seandainya bukan anak muda itu, yang mungkin dia pilihan, dia jenius misalnya, kalau bukan anak presiden, kalau masuk ke PSI apa kira-kira bisa jadi ketuk? Masih bete, karena nggak bisa jadi ketuk. Apa gimana sih? Ya, memang sekali lagi di dunia ini kan memang nggak ada yang ideal ya. Nggak ada yang ideal. Tapi ini kan sosok yang pas lah, KS-Sang ini. Profil yang pas, disukai orang, anak muda gitu ya. Followers-nya banyak, followers dalam artian bukan hanya di media sosial, tapi kalau kita lihat komentar-komentarnya positif banget terhadap KS-Sang ini. Karena ada yang positif kan, yang dikutip, bukan ini kan yang positif, yang dikutip kan juga ada. Misalnya ada komentar, ah jualan pisang aja tak kalau masih mau mimpin partai misalnya. Nah begini, kalau orang yang terjun di bisnis pasti tahu bahwa misalnya kegagalan itu adalah bagian dari upaya perjualan mentis bisnis. Ada anak muda masuk ke dunia bisnis, memberi lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Itu kan harus dihargai. Itu kan yang kita inginkan. Selama ini kita mendorong entrepreneurship. Ada orang memulai usaha itu, ya harus dihargai. Satu dua misalnya eksperimen gagal itu kan biasa. Di dunia bisnis misalnya taruh lah, tanya aja misalnya siapa, pengusaha yang besar gitu ya. Pasti ada satu dua yang tidak berhasil, ada yang berhasil. Itu kan biasa. Itu bagian dari proses belajar gitu loh. Jadi, biasa aja sih sebenarnya. Bukan aku loh ya. Aneh kalau ngutip orang ngomong loh. Itu kan dia cuma meng-compare. Dia tidak bersoalkan soal anak muda yang berbisnis. Tapi dia cuma meng-compare gitu loh. Lalu ngelola bisnis saja gagal, kalau ngelola partai, apalagi misalnya nanti mengelola rakyat. Jadi kita ngomongnya soal kompetensi, kalau misalnya kita belum nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Kecuali ya Gustah Kim ingin nyoba yang sudah ada aja. Tapi berani bukan nekat dong. Maksudnya kan harapan sama Kak Esang kan bukan berarti, kalau nggak mau dianggap anak presidennya, yang jadi kartu utamanya, kan kita pasti harus tanya, oke strateginya apa? Dari yang ke-1, sampai ke-4 itu kan jauh banget. Bukan hal yang mudah gitu kan. Strateginya? Strateginya dong. Boleh kan? Iya Pak, iya Pak sih pertama kan. Itu kamu gimana sih? Ngangat kes yang jadi kita umum, itu bagian dari strategi nih. Tia, maksudnya ditanyakan. Tentu juga. Itu bagian dari Strateginya. Untuk pemimpin target lolos ke Pak Udara. Kalau istilah yang ngomong gitu. Ini pasti udah begini, ini udah begini, udah begini mentok. Udah lah ini aja lah kata lagi.